Jadi, untuk kalian yang punya kegiatan padat kayak aku, jangan sampai tubuh kalian kekurangan cairan. Kualitas air menentukan kesehatan anda, dan kualitas berpikir menentukan masa depan masa. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Adil, Kak Talino, Bacuramin, Kak Saruga, Basengat, Kak Cubata. Yang saya hormati Menteri Setelah Kabinet, Kapolri, Gubernur Kalimantan Barat, beserta Korkom Pindah, Wali Kota Pontianak, Yang saya hormati Pangalangok Jilah, Bapak Agustinus, Yang saya hormati para Tokoh Dayak dan para Mangku, Tariu, Burneu, Bangkule, Rajakeng. Yang saya hormati Pasukan Merah TBBR, Bapak-Ibu dan Saudara-saudara kalian yang saya hormati. Saya sangat senang, sangat terhormat dapat hadir bersilaturahmi bertemu dengan keluarga besar Tariu, Burneu, Bangkule, Rajakeng. Dalam sebuah pertemuan besar yang sangat mulia pada pagi hari ini. Pertama-tama izinkan saya dalam kesempatan yang baik ini menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dukungan yang diberikan masyarakat Kalimantan, utamanya dari suku Dayak terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan. Karena kita akan membangun Ibu Kota Nusantara di Pulau Kalimantan, Tentu saja dukungan dari masyarakat, suku Dayak sangat-sangat dibutuhkan. Apakah Saudara betul-betul mendukung benar? Benar, Ibu Kota Nusantara di Kalimantan? Benar, Ibu Kota Nusantara di Kalimantan? Terima kasih. Saya senang sekali karena tadi di depan saya tanyakan, Bapak, Ibu dari mana? Dari Sintang. Bapak, Ibu dari mana? Dari Melawi. Bapak-Ibu dari mana? Dari Badaw Dari mana? Sakau Sakau Nanga Badaw Dan dari sini kan tidak dekat Ada yang delapan jam Ada yang pajam Ada yang pagi-pagi tadi masih gelap Subuh sudah sampai di sini Benar? Ini menunjukkan Bahwa semangat Bapak-Ibu dan Saudara-saudara Ada semangat yang tinggi Kita tahu Bahwa bangsa kita Indonesia Ini bangsa besar Kita memiliki suku Yang bermacam-macam Keberagaman kita ini sangat banyak Berbeda-beda Sukunya ada 714 suku Ada suku Dayak Ada suku Jawa Suku Sunda Suku Sasa Suku Batak Dan selanjutnya Sampai 714 suku Suku Dayak sendiri Sub-sukunya juga banyak sekali Saya enggak apa semuanya Karena ada 406 Sub-suku Dayak Ada Dayak Iban Benar? Kalau Kelayu tolong Dibenarkan Ada Dayak Kanayan Ada Dayak Kayan Ada Dayak Lawangan Ada Dayak Kendayan Dan lain-lainnya Saya enggak apa semuanya Karena ada 406 Sub-suku Dayak Artinya apa? Betapa Negara kita ini Negara yang sangat besar sekali Itu yang sering kita tidak sadar Dan Yang paling penting Pemimpin Indonesia Sekarang Kedepan dan Kedepannya lagi Siapapun Harus menyadari Bahwa Indonesia ini beragam Harus sadar mengenai Keberagaman Indonesia Yang berbeda-beda Yang beragam Karena Buat kita Keberagaman itu adalah Kekayaan besar bangsa kita Benar? Benar Ini prinsip Bagi pemimpin Indonesia Siapapun Sebagai negara besar Kita harus menyadari Mengenai keberagaman itu Dan Keberagaman Perbedaan itu adalah Sebuah Kekuatan Bukan kelemahan Hati-hati Keberagaman Itu adalah Kekuatan kita Bukan kelemahan kita Oleh sebab itu Perbedaan itu Bukan Memecah belah Perbedaan itu Ada kekuatan Perbedaan itu Bukan melemahkan Tetapi ada Menguatkan Jangan sampai Karena kita Berbeda suku Berbeda Sub-suku Menjadi kelihatan Pecah belah Justru Karena kita Berbeda-beda Itulah Menjadi sebuah Kekuatan Besar Dan saya Sangat senang Hari ini Saya melihat Bapak Ibu Dan Saudara-saudara Sekalian Mau Merawat Budaya Kita Mau Merawat Budaya Dayak Jangan Dilupakan Mengenai Budaya Mengenai Kebudayaan Jangan Dilupakan Kita harus Bersama-sama Merawat Bersama-sama Menjaga Bersama-sama Memelihara Agar budaya Kita Tetap Terawat Dengan Baik Setuju Yang ketiga Saya titip Sebentar lagi Tahun depan Kita akan Masuk Ke Tahun Politik Karena Karena Bulan Februari 2024 Ini Tinggal Setahun Ini Akan Ada Pilihan Legislatif Dan Pilihan Presiden Dan Wakil Presiden Saya Titip Saya Titip Saya Titip Kita Semua Menjaga Stabilitas Politik Setuju Jangan Sampai Ada Yang Gesekan Hindari Jangan Sampai Ada Yang Benturan Benturan Hindari Jangan Sampai Ada Yang Apalagi Mengadu Domba Hati-hati Sekali Kita Ini Beragam Suku 714 Suku Banyak Sekali Jangan Sampai Ada Gesekan Di Tahun Politik Semuanya Harus Menjaga Stabilitas Keamanan Negara Ini Harus Aman Setuju Sehingga Pemerintah Bisa Menjaga Dan Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kita Semuanya Saya Rasa Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Pada Kesempatan Yang Baik Ini Dan Pagi Hari Ini Saya Buka Ba Bahap Bahup 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 Em Benar Bahup Oh Bahup Bahup Bide Bahana Tariu Borneo Bengkule Rajagam Mohon maaf Karena Bahasa Daerah Kita Ini 1300 Banyak Sekali Jadi Kalau Salah Mohon Dimaafkan Ya Terima Kasih Saya Tutup Selamat Pagi Hai Kalian Tau gak Sih Kanduan Air Dalam Tubuh Kita Itu Sekitar 60 Sampai 70 Persen Air Sangat Berperan Penting Dalam Menunjang Kerja Organ Tubuh Kita Nah Aku Mau Sharing Di Sama Kalian Aku Sekeluarga Konsumsi Air Pro Oxygenated Water Karena Udah Terjamin Banget Kualitasnya Air Pro Ini Juga Banyak Banget Manfaat Pertama Dia Bebas Parasit Dan Bakteri Terus Air Pro Ini Juga Mampu Menyaring Logam Berat Sehingga Bagus Banget Untuk Menjaga Kesehatan Tubuh Kita Nah Di Masa Pandemi Kayak Gini Kita Harus Lebih Protect Sama Imunitas Tubuh Kita Selain Olahraga Dan Makan Makan Yang Bergizi Aku Sekeluarga Juga Konsumsi Air Pro Oxygenated Water Ini Jadi Untuk Kalian Yang Punya Kegiatan Sve ən Sve 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 flank d Sve 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 Sve